Alhamdulillah, jadi hari ini Panitia Pelaksana Rapat Anggota Pemilihan Ketua Pabijabang Surabaya beriode 2020-2024 bisa menyelenggarakan rapat anggota ini dan sampai detik ini sudah ada 98 partisipan yang tidak bergabung. Saya sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana akan membuka acara, maka saya sampaikan dulu rundown acara kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa on time. Jadi kita mulai jam 11, setelah ini maka akan dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretaris sidang. Sekarang ini rapat anggota, maka nanti ada pemilihan ketua sidang dulu. Kemudian berikutnya, yang akan dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana, Prof. Paul. Saya rasa Prof. Paul sudah bergabung sama kita semua. Setelah selesai, maka sidang akan diambil oleh-oleh ketua sidang yang sudah ditunjuk. Jadi peralian pimpinan sidang dari ketua pelaksana kepada ketua sidang. Ketua sidang didampingi sekretaris dan wakil ketua, kalau ada nanti, akan memimpin sidang sampai selesai. Jadi dimulai dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib rapat anggota, karena rapat anggota sudah kita share kemarin, mudah-mudahan tidak ada diskusi dalam pengesahannya nanti. Setelah itu akan ditunjukkan dengan laporan pertanggung jawaban ke pengurusan periode sebelumnya, yang akan disampaikan oleh PLT Ketua, wakil ketua PAPI periode yang sebelumnya. Kemudian pimpinan sidang, dalam hari ini adalah pimpinan sidang. PAPI ini akan mengutuskan demikiner ke pengurusan yang lama, dan otomatis para pengurus yang lama akan tetap sebagai anggota biasa dan punya hak pilih. Kemudian mulai pemilihan calon ketua pengurus PAPI Surabaya Raya 2020-2024, dengan tampilan tayangan dari profil masing-masing calon ketua. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan ketua PAPI, kita sudah simulasi dua kali, mudah-mudahan juga bisa lancar. Kemudian ketua terpilih akan menjadi ketua formatur, dan kita kasih kesempatan untuk memberikan sambutan. Setelah itu doa, dan terakhir penutup, mudah-mudahan kita jam 1 bisa selesai. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka rapat anggota pemilihan ketua PAPI Jambang Surabaya Raya, 2020-2024 kita buka bersama. Selanjutnya saya persilahkan ketua panitia pelaksana Prof. Paul untuk memimpin pemilihan ketua, wakil ketua, dan sekretari sidang. Silahkan, Paul. Ya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera. Selamat siang, Prof. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Siang, Prof. Saya lihat muka-mukanya segar semua ini ya. Bisa bertemu di udara kita ini. Bisa, mungkin tadi kalau diskusi rame itu mengenai COVID ya. Karena alih bedah. Kita mungkin bisa perlu memberikan suatu webinar khusus itu. Masing-masing daerah rumah sakit punya hal yang khas, spesifik. Masing-masing organisasi profesi juga punya protokol yang aneh-aneh itu. Yang membuat pusing kepala atau Direktur Rumah Sakit. Kita fokus kepada ini pemilihan ketua sidang. Karena saya hanya menghantar saja. Atas perintah Dr. Budiarto. Dr. Budiarto ada sini ya. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan sejauh ini semuanya persiapan kok lancar gitu ya. Walaupun online. Dan kita juga bersyukur bahwa Pak Bishrobaya Raya Paling tidak memberikan sesuatu kontribusi yang positif di tingkat nasional ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, mari kita mengeninkan cipta sebentar boleh ya. Karena dengan kepergian saudara kita yang tercinta, Terkasih Dr. Soekarno Kasmuri. Maka kita semua merasa sedih. Dan kita juga harus melanjutkan apa yang dicita-citakan beliau. Semoga beliau juga damai di alam baka. Saya kira kita mengeninkan cipta sebentar ya. Mari kita bersama-sama mengeninkan cipta. Mengeninkan cipta dimulai. Selesai. Terima kasih Dr. Iskandar yang telah memulai tadi. Dan terima kasih saya lihat partisipannya banyak sekali ya. Seratus dua luar biasa nih Pak B ini. Guyup yang kelihatannya. Tentunya ini satu pertanda yang baik. Bahwa dalam organisasi membuat kita bertemuan, biar yang mudah-mudahan mungkin mengetahuinya, pertemuan trigonom di Bali, di desa Toyabungka di Bedugul. Prof. Dr. Surasa Almarhum memanggil Prof. Chakra. Kemudian ini bedah umum mau diapakan sih? Supaya semuanya mengingat akan sejarah ini. Dibawa kemana bedah umum ini? Kok selalu disingkir-singkirkan? Dengan munculnya, berkembang pesatnya, masing-masing profesi yang tadinya pecahan dari IKB, lalu berkembang menjadi subspesialis, maka terganggu atau tergoyah gitu. Ada yang mengatakan jadi bedah sisa. Saya kira tidak. Dengan adanya insistensi PABI, maka Anda telah menunjukkan bahwa bedah sisa ini juga punya peranan besar sekali. Mungkin saya lihat di sini ada Bambang Arianto. Dr. Bambang, apa kabar? Kan ada manfaatnya tuh jadi bedah umum tuh? Ya, banyak sekali manfaatnya. Di emergency tuh, tadi saya dengar Dr. Billy cerita siapa lagi. Jadi, jangan mengecilkan bedah umum itu. Saya sendiri bedah umum kok. Sampai dengan tahun 2008, baru saya ganti SBB TKV. Setelah saya mau dipilih jadi macam-macam. Sekarang jadi presidennya atau ketua umumnya BTKVI. Jadi begini ya, dalam persejarah ini, selanjutnya 2002 itu dilakukan muktamar di Bali, IKB. Nah, disitulah pertama kali muktamar PABI. Dan saya datang langsung ditunjuk. Bukan dipilih ya, ditunjuk. Saya tidak tahu bahwa wangsit apa, tapi saya kok ditunjuk sama para senior ya. Mulai Pak Rarsop, Pak John Peters almarhum, semuanya almarhum. Siapa lagi? Adri Manopo, kemudian Ijroi, Dr. Ijroi almarhum. Trisno Ali Basah. Semua sepakat. Jadi itu karena penunjuan. Tapi kali ini kita sudah berkembang, kita akan milih ketua kita yang telah pergi. Saya kira itu saja untuk mengingat sejarah tahun 2002, lalu berkembang sampai dengan sekarang, 2020. Berarti usia PABI ini sudah 18 tahun, dan sudah punya aset yang cukup banyak. suaranya hilang. Oke, tak keluar suaranya. Halo, suaranya hilang. Sudah, sudah dengar. Belum hilang suaranya. Sudah. Suara hostnya hilang. Dari profil mungkin ada gangguan di internetnya. Kita tunggu sebentar. Mungkin terputus sambungannya profil kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Selamat siang. Sampai ketemu. Selamat ketemu, Dr. Eskandar. Terima kasih. Teman-teman tunggu ya, kita hubungi profil dulu. Terima kasih. 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 Kita coba modifikasi karena kondisi kita seperti ini sekarang. Kemudian sudah kita sampaikan pada beberapa hari yang lalu melalui WA Group. Dan ada beberapa masukan sehingga kita ada beberapa perubahan meskipun perubahan-perubahan yang sifatnya minor. Saya cek dulu sebelum saya bacakan. Jadi saya boleh bacakan rapat anggota kata tertib pemilihan Ketua Pabi Cabang Surabaya Raya beriode 2020-2024. Berikutnya, Tamara, kebawah lagi. Tam, kebawah lagi, Tam. Rapat anggota dipimpin seorang pimpinan yang sudah kita sepakati tadi. Yang pertama pada pemilihan Ketua ini adalah partisipasi. Jadi sampai detik ini kita sudah 126 partisipan yang bergabung. Mudah-mudahan yang lain bisa bergabung nanti. Dan sifatnya adalah kekeluargaan seluruh anggota. Diharapkan bahwa tidak ada duplikasi. Jadi satu anggota memilih lebih dari satu. Dan kita sudah buat sistem poolingnya dan ini bisa dihindari. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Mungkin kita tidak bisa rahasia 100 persen, tapi maksimal kita sudah upayakan untuk itu. Tata tertib pemilihan Ketua Pabi Cabang Surabaya Raya. Suara dianggap quorum atau sah bila dihadiri oleh lebih dari 50 persen jumlah anggota. Jadi anggota kita sekarang 230, sekarang sudah hadir 226. Jumlah anggota Pabi Cabang Surabaya Raya banyak 231, dikurangi 1 karena saya host. Jadi saya tidak mempunyai hak pilih. Sesuai registrasi yang sudah dilakukan. Sehubungan dengan rapat anggota menggunakan aplikasi Zoom, maka absen dihitung berdasarkan anggota pernah atau sedang link dengan Zoom Meeting. Dari mulai awal atau kekurangan sampai mulai pemilihan. Jadi secara quorum sekarang sudah quorum, karena 126 yang harusnya 115. Sebelum pemilihan dimulai, maka Sekretaris Pelaksana akan menyampaikan jumlah anggota yang hadir. Bila absen kehadiran anggota sudah melebih 50 persen, maka pemilihan bisa dilaksanakan. Bila absen kehadiran kurang dari 50 persen, maka sedang dibunda dulu selama 15 menit. Meskipun ADRT-nya minimal 1x24 jam, tapi ratanya poin 6 ini sudah kita hilangkan, karena kita sudah quorum. Berikutnya, slide. Setelah ditunda, saya rata... Slide-nya tidak muncul, Dr. Iskander. Oh, sepertinya tidak muncul? Tidak muncul dari tadi. Jadi saya lihat dari handphone sendiri. Kasian yang lain. Muncul. Muncul kok, saya bisa lihat. Muncul. Poin 7, saya rasa tidak usah dibaca, karena juga quorum kita. Setiap anggota bisa mempunyai hak saat pilih satu suara. Apabila sampai batas akhir waktu pemilihan, anggota belum menggunakan hak pilih suaranya oleh suatu sebab apapun, maka yang bersama-sama dianggap abstain. Perungurus lama setelah dinyatakan demisioner menjadi anggota biasa dan mempunyai hak pilih. Voting melalui aplikasi Zoom sudah kita simulasikan selama dua kali. Hasil voting langsung bisa diakses atau dilihat setelah voting dibutuh. Jadi kita akan tahu segera setelah nanti voting dibutuh. Apabila suara sama, maka akan ada voting ulang antar suara yang sama, sampai dihasilkan jumlah suara yang berbeda. Hasil voting menemukan formatur yang akan menetapkan pengurus periode berikutnya, suara terbanyak otomatis akan menjadi ketua formatur dan ketua pemurus bagi Surabaya yang baru. Jumlah formatur ganjil diharapan atau ditapkan ganjil. Jadi kalau kita menempat calon, nanti formaturnya ada tiga orang untuk memudahkan diskusi intern dalam tim formatur. Formatur selanjutnya menyusun ke pengurusan dalam waktu kurang dari satu bulan, sesuai dengan ADIRT-nya. Kemudian rapat anggota ini merupakan badan legislasi tertinggi, jadi sehingga hasil-hasil rapat kita hari ini merupakan sesuatu yang tidak bisa digambilkan tadi. Jadi itu tata tertib yang kita susun, mungkin ada pendapat, kepada yang tidak setuju sebelum dikasihkan. Ada tambahan lagi? Iskandar, Iswanto. Ya, Bro. Waktu voting 15 menit itu kira-kira bisa selesai itu. Anggotanya kan 200. Hampir 150 lah yang mungkin teregistrasi ikut rapat anggota ini. Bisa selesai tidak 15 menit votingnya itu? Jadi simulasi kita kemarin itu tidak sampai, 5 menit ya, yang sudah 2 kali simulasi. Berapa menit? Tidak sampai 5 menit, Bro. Pesertanya berapa kemarin itu, 2 kali itu? 30. Berapa? 30. 30. Anggap saja 5 menit lah, anggap saja 5 menit. Kalau saya 50, 5 kali 5, mesti 25 menit kurang lebih. Secara matematis saja itu. Saya hanya bertanya saja cukup apa enggak, 15 menit. Apalagi kalau ada gangguan teknis seperti yang dialami oleh Prof. Paul tadi. Jadi kalau berdasarkan pertanyaan tidak apa-apa, karena dia bisa masuk simultan. Jadi bisa masuk simultan bareng-bareng bisa masuk, dok. Tidak apa-apa, saya hanya bertanya saja. Itu pertanyaan. Dr. Iskandar izin bertanya. Mengenai jumlah formatur itu, apakah sudah ditetapkan atau nanti masih ada ruang untuk membicarakan? Sudah ditetapkan tiga orang. Baik, terima kasih. Apakah bisa disahkan atau ada yang lain? Setuju. 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 Kita sepakat dengan tata tertip sidang yang sudah kita susun. Setuju. 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 Setuju, dok. Ya, disahkan ya. Langsung. Terima kasih. Selanjutnya, saya dengan rancun akan kita dengarkan laporan pertanggung jawaban ke pengurusan PAPI Surabaya Raya 2014-2018. Dr. Budiarto kami persilahkan. Mungkin ada yang mau di-share screennya. Waktu saya berikan ke Dr. Budiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shastiasu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan melaporkan kegiatan PAPI Surabaya periode 2014-2020. Jadi, secara umum, kesekretariatan, kemudian kegiatan PAPI lainnya. Bisa dilihat ya, teman-teman ya. Jadi, sekretariat personil ini ada tiga yang membantu kita. Bu Enggar, kemudian Bu Tina, kemudian Bu Iwit ini yang mengurusi borang-borang PAPI. Ini di Siti Hajar. Jadi, perbantuan aja sifatnya. Karena waktu itu Dr. Soekarno-Kasmuri sering operasi di rumah sakit Siti Hajar ya. Sehingga untuk lebih melancarkan kegiatan untuk borang-borang ini. Kemudian inventaris, kita punya tiga laptop, di mana satu rusak. Keanggotaan PAPI sampai dengan saat ini 230 orang. Dan biasanya ada ujian Finanx. Ujian Finanx, kemudian mendapatkan kartu. Ini tercatat sebanyak 178 orang, 72 persen. Berarti masih belum, ada yang belum ujian Finanx. Mungkin yang baru-baru ya. Kemudian 29 orang harus ujian ulang. Karena habis masa waktunya. Tiga tahun ya, Pak Dina? Empat tahun ya? Ini berlaku empat tahun. Jadi setiap empat tahun kita harus ujian lagi. Kemudian mengenai PAPI Sejahtera. Ini 150 orang yang ikut atau 61,48 persen. Baik, berikutnya coba di... Kemudian organisasi, ada Dewan Pertimbangan, Ketua, Wakil Ketua, kemudian Bendahara, kemudian ada Ilmiah Pelatihan, Pengabdian Masyarakat, Adverskasi Hukum, dan Etika. Ini terus terang mungkin masih perlu tingkat-tingkatkan lagi ke depannya ya. Dewan Pertimbangan ini, sementara ini yang aktif Dr. Iskandar Ali. Terima kasih Dr. Iskandar Ali. Kemudian saya sendiri sebagai Wakil Ketua. Kemudian Sekretaris Dr. Yan, Dr. Birani, Bendahara, ini Dr. Totok. Ini juga sudah lama sebagai Bendahara dan cukup bagus mengelola keuangan. Kemudian untuk Ilmiah dan Pelatihan, Dr. Lewis dan Dr. Iswanto. Mungkin ke depan ini perlu kita perbanyak kegiatannya maksud saya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, Dr. Widi, Dr. Asmani, dan Dr. Budi Jawa. Kita perlu tingkatkan. Advokasi Hukum dan Etika, Dr. Nalendra, Dr. Rasak. Slide berikutnya. Selama 2010-2014, kita masih punya saldo sebanyak Rp213.749.329. Ini saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Totok ya, yang sudah sangat efisien dan tertib mengelola keuangan. Tadi sudah saya tanda tangan ini, Mbak Enggar yang ke rumah ya, sehingga ada saldo sebanyak sekian. Slide berikutnya. Nah, kemudian kegiatan PAPI secara umum itu 2014, rapat pemilihan pengurus PAPI periode 2004-2016 dilaksanakan pada 1 Mei. Ini pengurus yang tadi saya sebutkan susunannya. Kemudian 2015, rapat anggota di Hotel Seraton bulan Juni. Ini kita isi dengan sosialisasi pengurusan registrasi PAPI, kemudian sosialisasi pengusian borang-borang PAPI, kemudian usulan tarif inasi bijis untuk bedah, bedah dan laporan keuangan. Kemudian selama 2015, kita sudah memberikan rekomendasi untuk pengurusan SIP kepada 41 anggota PAPI Surabaya Raya. 2016, rekomendasi kita berikan kepada 86 anggota PAPI Surabaya Raya. Jadi 2016 itu tidak ada kegiatan lain, mungkin kegiatan rutin saja, pemberian rekomendasi. Kemudian 2017, mengadakan simposium nasional, The Role of General Surgeon in Universal Health Coverage. Ini waktu itu BPJS ya, sedang giat-giatnya, di Empire Place Surabaya 26-27 Agustus. Acara lancar, dihadiri 263 anggota PAPI, 26 dokter umum, dan manajemen rumah sakit, 20 orang residen, 4 orang BEMUNER, dan 66 orang panitia, pembicara, dan tamu kehormatan. Kemudian 2017 itu, juga kita berikan rekomendasi untuk SIP kepada 28 anggota PAPI Surabaya Raya. Lanjut, slide. 2017 juga kita mengadakan ujian FINEK Remedy, pengurusan registrasi STR, dan persiapan KONAS PAPI Palembang 2018 di Ruang Sutoyo, Rumah Sakit Dr. Stomo pada November 2017. Kemudian 2017 juga memberikan rekomendasi kepada 56 anggota PAPI Surabaya Raya. Kemudian 2018 kita mengirimkan perwakilan dari PAPI 4 Maret untuk pemilihan Ketua PAPI Pusat kepada 7 orang. Ini kirim ke Jakarta, ke Jakarta ya. Untuk Prof. Paul, Dr. Iskandar Ali, Dr. Saudi, Dr. Toto, Dr. Iswanto, Dr. Soekarno Kasmuri, dan Dr. Bili. Slide. Palembang, Pak Dili. Palembang ya, Palembang. Kemudian 2018, ini pengurusan rekomendasi seperti rutin ya, 29 anggota PAPI Surabaya Raya. Kemudian 2019, ini ada pelatihan mediator waktu itu, dan kami memberikan tugas kepada Dr. Bili untuk mewakili PAPI pada tanggal 15, 19 Januari 2019. kemudian ada muswil IDI Jatim pada tanggal 7-8 September, itu juga kita memberikan tugas kepada Dr. Bambang Arianto untuk mewakili PAPI. Kemudian, mengenai sosialisasi rekomendasi IDI secara online. Ini juga kami berikan tugas kepada Dr. Bambang Arianto pada bulan Desember 2019. Termasuk juga kita kirim Bu Enggar. Kemudian untuk rekomendasi SIP pada tahun 2019 kita berikan kepada 53 anggota PAPI Surabaya Raya. Lanjut. 2020 ada rapat kerja wilayah IDI Jawa Timur kami memberikan tugas kepada Dr. Bambang Arianto untuk mewakili. Kemudian ada rapat Pleno PAPI di Jakarta. Kami memberikan tugas kepada Dr. Bili untuk mewakili pada 29 Februari 2020. Kemudian Dr. Bili juga ditunjuk sebagai kontak person BHP 2A PAPI tentang bantuan hukum ini. Ini tampaknya Dr. Bambang, Dr. Bili ini dikader ini sama Dr. Soekarno Kemudian 2020 memberikan rekomendasi untuk SIP pada 28 anggota PAPI Surabaya Raya. Kemudian tantangan ke depan yang kita rasakan adalah mengenai pandemi ini di mana akhirnya masih belum jelas mengharuskan penyusuhan SKP dalam pengisian membuat borong-borong sebagai syarat pengurusan STR. SKP itu syarat nilai nilai seperti untuk minimal nilai kredit untuk Dr. Beda itu salah satunya adalah dalam satu minggu itu dua operasi. Tapi dalam situasi pandemi ini kayaknya perlu disesuaikan. Mungkin jadi satu operasi satu minggu misalkan seperti itu. Ini perlu didiskusikan supaya pengurusan STR kita tidak terambat, tetap lancar. Kemudian pemerataan penempatan SCB. Jadi seperti apa namanya disinyalir oleh DKK bahwa masih terkonsentrir di kota-kota besar. Kurang merata. itu tantangan mungkin nanti ada lagi masukan-masukan dari teman-teman. Saya kira itu laporan kegiatan 2014-2020 untuk pengurus PAPI Surabaya Raya periode 2014-2018. Mudah-mudahan laporan ini bisa diterima sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Terima kasih Dr. Budi Atok. Assalamualaikum 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 Munggo saya persilahkan anggota sidang rapat mungkin ada yang perlu ditanyakan atau dikritisi atau dilakukan amandemen Munggo. Silahkan. Terima kasih. ada pertanyaan. Tanya Mas Ika. Tanya Dr. Rika. Saya. Saya Dr. Rika. Silahkan. Begini. Saya terima laporannya Dr. Budi. Ada beberapa hal yang mungkin masukkan dari saya. terutama mengenai tadi ya susunan daripada keanggotaan dan semuanya satu itu mungkin harus dilakukan suatu perbaikan terutama di dalam segi titelnya juga dan kadang-kadang tertulis hanya spesialis berdasar saja. Nah padahal kita harus memulai dari hal yang baik di mana segala sesuatu itu harus administrati tertata dengan sangat baik. Era kita seperti itu. Yang kedua mengenai Pabi Sejahtera saya kira kenapa kok tidak diwajibkan untuk semuanya mengikuti. Karena ini untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan masing-masing. Karena waktu pertama kali Pabi itu dibentuk saya juga mengikuti waktu prok untuk Pabi Sejahtera dan semuanya itu. Itu adalah untuk kepentingan bersama. Nah tapi nyatanya kan kita lihat hanya sekian persen saja yang ikut. Nah itu yang perlu di peruskan untuk selanjutnya. Kemudian untuk SCP saya kira mengambil di ilang suaranya Pak Andi ilang suaranya Andi ya jadi tadi yang dua sudah saya nyatakan saya sampaikan kemudian mengenai SCP itu ya kesalahannya SCP ini saya nyadari sendiri bahwa semua akan mengalami dampaknya kita itu dalam operasi tidak semua ada ya walaupun satu minggu belum tentu ada saya kira ya mengingat ini yang ada adalah yang di pusat pemerintahan atau di swasta yang memang cukup besar dimana masih bisa melakukan tindakan operasi mungkin betul yang dikatakan itu saya kira itu saja dulu mungkin ada masukan yang lain mohon maaf kalau ada kata saya yang sampaikan ini ini memberi masukan tidak mengkritisi laporan pertanggung jawaban dari pengurus terima kasih sudah masuk ada yang lain dokter Ika mau tanya ke pengurusannya kemarin itu lewat 2 tahun kenapa kira-kira dokter Budi Harto silahkan dokter Budi sebetulnya dokter Soekarno itu sudah berkali-kali mengajak rapat dokter Agung cuma kesampaian-kesampaian gitu loh ayo rapat beliau gak ada gitu loh jadi sebagai keinginan untuk reorganisasi gitu cuman belum kesampaian itu aja enggak apa-apa pokoknya sudah ada niatnya kan ini mungkin kalau udah pandemi ya gak rapat dok gak rapat-rapat dok yang lain mongko dok mohon izin bertanya dok silahkan dok kalau mengikuti tata organisasi kan masa kepengurusan adalah 4 tahun betul ya dok kalau kita sudah tertinggal 2 tahun seperti saat ini bagaimana kebijakan untuk masa kepengurusannya akan datang apakah menyelesaikan sisa masa kepengurusan 2 tahun atau kita mulai dari nol dan kita anggap bahwa pengurus sekarang akan menjadi 4 tahun ke depan kalau masanya kita mengikuti ADRT aja masanya berapa tahun dokter 4 tahun cuma karena sekarang ini pengurusan baru ya mungkin dianggap mulai terbentuknya yang baru ini sampai 4 tahun gitu aja yang yang kebelakang ya ya sudah lah saya setuju dokter Budiarto jadi mungkin tapi karena ini memang extraordinary circumstances ya luar biasa saya mohon juga ini ditetapkan sebagai keputusan dari rapat anggota hari ini dok ini kan kita kekuasaan tertinggi ini dok jadi saya usulkan kepada ketua sidang untuk menetapkan masa kepengurusan terpilih yang akan datang adalah 4 tahun jadi maaf 2024 2024 jadi kepada ketua sidang ini mosi untuk menetapkan masa kepengurusan 4 tahun ke depan terima kasih dokter selesainya barang-barang Pak Jokowi lah 24 bener bener itu tanya dok dok tanya dok Diki untuk masa ke ini kenapa kok 4 tahun dok ya kenapa enggak kita buat 5 tahun aja sekalian ada di ADART nya 4 tahun ya dok makasih sudah tidak ada yang di amandemen dari Skandar boleh tanya sama dokter Budiarto belum dijawab tadi tuh sudah dijawab dokter Budiarto dengar suara saya Iswanto oh iya dengar dengar kamarnya mungkin ikut kalau menanggapi pertanyaan kenapa sampai lewat waktu ya mungkin dari dokter Franz tadi ya mungkin yang ditanya oleh dokter Franz tadi ya ya itu mungkin kita semua ini yang anggota pengurus lama ini ya ikut bertanggung jawab apa terjadi begitu terus terang saya pribadi sebetulnya tahu bahwa itu 4 tahun tapi saya Franz ya dan juga untuk Prof Paul untuk dokter Skandar juga saya tidak punya keberanian moral dokter Agung untuk mengingatkan dokter Soekarno Kasmuri niat aja sudah ada Ji niat aja saya tidak berani waktu itu apalagi kalau melihat kadang-kadang beliau mimpin sidang itu kadang-kadang ya maaf ya bukan merasa nih agak meledak-meledak ya saya tidak berani mengingatkan nah situ biasanya meledak-ledak juga satu yang kedua mungkin masukan dan kritisi ini boleh terserah mau dianggap apa pengurusan kita ini periode yang lalu ini 2014 sampai 2020 ini setahun saya jarang rapat ya jarang rapat mungkin setahun sekali paling banyak atau mungkin dua tahun sekali padahal di ADART kalau tidak salah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kalau tidak salah dua kali setahun itu jarang rapat rapat yang terakhir itu aja saya tidak ingat saya mungkin tidak hadir waktu persiapan untuk konas pabi ke Palembang dan saya tidak menerima surat penugasan resminya Dr. Budiarto untuk mengenai rapat komisi organisasi itu jadi ke depan ini siapapun yang terpilih sebagai pengurus siapapun yang duduk dalam kepengurusan saya sarankan betul-betul bekerja sesuai dengan asas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tujuh dan pilihlah sekretaris nanti siapapun yang jadi informator pilihlah sekretaris yang betul-betul menguasai masalah organisasi dan yang bisa menyediakan waktu yang cukup banyak untuk kepentingan organisasi terus masukkan dari saya yang selanjutnya pertanyaan mungkin untuk Dr. Budiarto setelah Dr. Soekarno Kasmuri Ketua Kita Al-Mahalum ada rapat kepengurusan enggak ya? secara informal aja Pak Iswanto jadi rapat maksudnya gimana secara informal seperti sekarang untuk pemilihan pengurus baru ini kan munculnya dari grup WA sebetulnya ya secara informal gitu kemudian kita juga menyusun strategi secara informal tidak khusus untuk rapat gitu untuk menyelenggarakan pemilihan sekarang ini gitu jadi itu memang kita akui ya di dalam organisasi yang sebelumnya ini prinsip manajemen ya plan to check action itu masih perlu ditingkatkan lah ya seperti P itu kan planning planning itu kita harusnya membuat program jadi begitu terbentuk membuat program mau apa ke depan kemudian melakukan evaluasi dan recheck dan kemudian melakukan re-planning kembali itu berjalan begitu saja gitu ini ya mungkin ke depan kita perlu perbaiki usulan Pak Iswanto tadi juga cukup bagus itu jawaban saya Pak Iswanto termasuk pemberitukan panitia pelaksanaan pemilihan ini informal semua tidak ada rapat khusus tapi semua ada ada suratnya ada suratnya seperti pembentukan panitia itu ada penunjukan saya sebagai wakil ketua untuk panitia pelaksana kebetulan saya meminta sendiri Prof. Paul kemudian Prof. Dr. UM dan Dr. Iskandar Ali kemudian diplorkan lewat WA disetujui oleh teman-teman kemudian saya buatkan surat tugas kemudian calon-calon calon-calon ketua juga begitu diplorkan kemudian ditanya apakah sanggup apakah mau kemudian diberikan surat oleh panitia pelaksana oleh Pak Praw jadi informal tapi ada dokumentasinya saya kira itu kita harus bisa mengkritik diri kita sendiri dokter Budiarto maaf saya berpanjangan ini organisasi itu tidak bisa dijalankan secara informal kalau ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apalagi organisasi dengan anggota yang besar seperti Pabi ini jadi kedepannya tidak boleh terjadi semuanya itu diflorkan melalui WA WA itu mungkin hanya sarana komunikasi tapi rapat harus resmi sekalipun misalnya rapatnya online misalnya seperti ini harus resmi harus formal rapatnya jadi sebetulnya kalau bisa saja kalau ada yang tidak sependapat maaf ini saya bukan tidak setuju bahwa panitia ini bisa dikatakan tidak legal jadi kedepannya pengurus yang terpilih nanti supaya betul-betul bisa menjalankan kepengurusan cabang Pabi Surabaya Raya ini betul-betul berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mudah-mudahan ada program kerja yang nyata sehingga nanti laporan pertanggung jawaban itu menilai program kerja itu jalan atau tidak gitu syukur-syukur kalau program kerja itu bisa dengan ada unsur-unsur yang bisa diukur terukur istilahnya saya di kepengurusan lama bersama-sama Dr. Lewis dipercaya mengenai kegiatan ilmiah kalau tidak salah tadi ya pelatihan dan ilmiah itu karena tidak pernah rapat saya tidak tahu mau berbuat apa bisa saja mau mengadakan pelatihan-pelatihan informal tadi bisa saja tapi mungkin karena pentingnya formalitas itu rapat anggota atau rapat pengurus itu penting itu sedikit mungkin pertanyaan dan masukan dan kritisi sekaligus dari saya mohon maaf kalau saya mungkin terlalu apa ya bukan mengkritisi banyak-banyak tetapi kenyataan ini yang dikaitkan dengan masa kepengurusan yang bisa lewat yang ditanyakan Dr. Agung Prasmono oleh Dr. Francisco Sarifin yaitulah kenyataannya dan ini sebaiknya tidak terulang lagi untuk Pabi Surabaya Raya tempat kelahirannya atau tempat sekretariat yang Pabi sendiri terima kasih terima kasih atas upaya Anda ceripaya Anda dengan alam marhum Dr. Soekarno Kasemuri menjalankan kepengurusan yang lalu yang pertama saya ingin bertanya tentang keuangan itu terlalu gross kalau dikatakan dana saldo sekian juta misalnya jadi paling enggak ada tiga kluster jadi ada pengeluaran dan pemasukan pengeluarannya dari apa saja pemasukannya apa saja cukup tiga kluster misalnya pemasukan dari PP sekian misalnya dari event sekian begitu pun pengeluarannya sekretariat apa operasional apa kalau begitu itu kita selalu menilai padahal keuangan itu merupakan tulang punggung organisasi kita enggak tahu cuma diberitahu ada uang sekian nah itu saja kritik saya kemudian yang kedua dari masa SK kepengurusan 2014 sampai 2018 itu kan legitimate ya karena ada SK nya kemudian karena eksten karena mungkin sibuk dan sebagainya sehingga 2018 sampai 2020 itu banyak yang terjadi dari seharian laporannya tetapi kalau dilihat SK nya itu sudah selesai jadi sebenarnya sejak 2018 itu sudah dimisioner sebenarnya kalau menurut SK penugasan atau SK kepengurusan nah nanti saya usul agar supaya ada berita acara dari Dr. Budiarto atau mungkin dari Panitia saya tidak tahu bagaimana teknisnya itu yang menjelaskan bahwa karena sesuatu dan sebagainya antara 2018 2020 itu masih ada legitimasi pengurus yang lama sehingga nanti semua kegiatan antara 2018 2020 yang saya lihat ada beberapa itu sah karena kalau tidak sah atau sudah dimisioner lalu penyelenggaraan itu termasuk cash flow keuangan yang keluar masuk itu nanti dipertanyakan dan yang terakhir ini mungkin saran ya lebih banyak bersifat saran untuk yang akan datang ini ada hikmahnya kita turut dengan pandemi ini kita mengadakan pertemuan online nah mudah-mudahan ini bisa dibuat meskipun meskipun pandemi sudah selesai kita bisa buat acara bulanan rutin dimana acaranya ada acara ilmiahnya ada acara organisasinya cukup Peter ya oke Peter Budiarto satu tentang keuangan apakah bisa disampaikan pemasukan pengeluaran ya terima kasih untuk berita acara yang 2018 sampai 2020 itu saya mendukung sekali nanti kita anulah kita proses lah bagaimana nanti ininya supaya berkesin ambungan gitu ya peruangan sebetulnya ini saya sampaikan ringkas saja karena menghemat waktu ya tapi sebenarnya dalam kenyataannya itu ngeraca itu ada kok tiap tahun itu ada gitu ada nah cuman harusnya setiap bulan ada atau setiap bulan atau setiap periode tertentu itu ada tanda tangan atau mengetahui oleh ketua misalnya tapi catatannya teratur ada semua kemudian bukti-bukti pengeluaran juga juga ada dan ini sudah saya ini kan saya perkirakan nanti kalau memang mau mengaudit lebih dalam ya mungkin bisa dilanjutkan di luar rapat ini atau mungkin periode berikutnya pengurusan berikutnya itu kita melakukan audit keuangan yang 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 normal lah silahnya begitu jadi jawaban saya dokter Peter sudah di share slide tentang rekap laporan keuangan 2015 tolong dilihat kira-kira dengan laporan ini apakah masih perlu audit atau tidak tidak perlu terima kasih tidak usah sudah 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 bagus hukum jadi laporan keuangan yang dikritisi dokter Peter tidak perlu audit bagi oke ya bagus bagus ya terima kasih tidak perlu tidak perlu ya silahkan sudah cukup terakhir saya mau yang terakhir ya karena waktu klarifikasi aja dokteris ya terima kasih bro jadi ada beberapa masukan itu tadi saya mau jawab kenapa 3 tahun kenapa 4 tahun kenapa 5 tahun bisa lebih lengkap ya tapi sejahtera bagaimana kalau semuanya bisa ikut kritisi untuk jarang rapat oleh dokter kemudian legal formalnya kepengurusan nanti sesuai dengan sarannya dari anggota sidang tadi yang hadir bahwa akan ada perbaikan dari dokter Budiarto apakah laporan pertanggung jawaban dokter Budiarto kita terima tanpa syarat bisa terima kasih bisa 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 oke terima terima ya terima kasih jadi terima kasih dokter Budiarto laporan pertanggung jawaban pengurus lama 2014-2018 kita terima tanpa syarat ya terima kasih selanjutnya adalah jadi dengan diperterimanya laporan pertanggung jawaban pengurus lama tanpa syarat 14-2018 kita nyatakan jadi ada kewajiban lagi dari kewajiban baru boleh tanya dokter Rika jumlah yang hadir ini yang ada 138 oke bisa dilihat di partisipan ya dikit ya ya Alhamdulillah kurum 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 lebih dari 50% lebih ya sudah kurum selanjutnya setelah dimisioner maka kita akan masuk ke dalam agenda pemilihan ketua BAPI Surabaya Raya sesuai dengan masukan teman-teman lewat grup WA bahwa kita akan tampilkan masing-masing calon supaya waktunya bisa dikontrol maka kita sudah setting dengan lelancara dari adik-adik WPDS kita kepada masing-masing calon dan ternyata waktunya extend dari rencana kita 10 menit ternyata empat-empatnya calon sangat antusias sehingga menjadi 15 menit ya saya persilakan IT untuk menampilkan profile dari empat calon tersebut jadi ini profilnya kita lihat bersama-sama teman-teman mud lagi mudah 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 suaranya belum keluar dok suaranya belum keluar videonya tanpa suara tolong di-share videonya tidak keluar suara dok Mas Bambang, tidak keluar suaranya. Bentar ya. Mohon, Bapak, tidak keluar suaranya yang lain di mute aja. Skernya didepas. Iya, dok. Iya, dok. Itu dari host. Tolong yang di-share juga audionya di-share, dok. Ada opsi untuk share audio. Karena kalau hanya video saja, nanti yang keluar hanya grafik saja, dok. Iya. Ini memang video, jadi agak besar. Katanya. Suaranya tidak keluar. Mohon maaf, saya usul ya, dok. Itu di-share screen itu, pada waktu mau memilih screen yang mau di-share, itu kiri bawah ada opsi untuk share audio. Kalau nggak di-klik, itu nggak akan keluar audionya, dok. Pada waktu share screen. Share screen. Terima kasih, Dr. Pans. Ada pilihan layar yang mau di-share yang mana screennya. Kemudian ada opsi kiri yang kotaknya harus di-share. Oke. Pakai ini ramu ini, ya. Pakai ini ramu ini, ya. ayo, cah-baik. Terima kasih. Bapak Murtejo, selamat siang. Ayo, Jat Bau. Jat Bau. Sudah di sekretariat, dok. Di panitia, dok. Masih saya di panitia. Macet di mana, nih? Boleh saya bantu, dok, itu di stop share dulu. Stop share dulu. Terus klik share screen. Sebelum pada waktu memilih layar yang mau di-share, itu kan ada beberapa layar yang muncul, ada beberapa screen. Itu ada option di kiri bawah, share with audio. Kalau aja langsung bicara aja sekarang gimana? Tambah seru, dok. Saya usul urutannya dirubah aja. Yang tampil yang sudah siap siapa itu duluan. Supaya tidak buang waktu. Terima kasih. Ini kan video, Pat. Jadi udah di-recorded, dok. Sudah di-rekam. Nah, itu bisa itu. Oke. Ya, sip. Alhamdulillah, saya dokter Bambang Artyanto, dokter spesialis pedagat. Tentang kelahir di Surabaya, 2 Agustus 1963. Keperti saya adalah dokter Nyilu Pernami, pranggota pedagat. Dia spesialis DAT. Anak saya tiga. Yang pertama, Dedy Previanto, Sarjana Computer. Yang kedua, Ketergian, Maulana, bekerja di UGD RSI Jemusari. Yang ketiga, perempuan di Rati Arianti, itu masih kuliah di Arsitek UI, 92-93. Saya masuk bedah, kemudian selesai di Arsitek U1998. Kemudian tugas di Jember, 5 tahun, baru pindah ke rumah sakit haji. Banyak pelatihan-pelatihan yang ada. Karena yang kita terapkan di rumah sakit haji itu adalah yang kita kembangkan saat ini adalah lapar skopi ya. Memberi pelatihan ATRS, saya konstruktur ATRS. Kemudian saya juga sering memberikan pelatihan GDC-RS, BPGD, kerjasama dengan PBNI Jawa Timur. Karena saya juga Ketua Komite BPI, saya memberikan pelatihan mengenai BPI. Ketua, saya juga memegang kepala KSM, yang sekarang istilahnya KSM BEDA, kelompok spesialis BEDA, rumah sakit haji. Ya, organisasi yang ada ikuti, terutama adalah KAUTI, terutama Komisi Trauma, karena saya adalah instruktur ATRS. Kemudian yang kedua adalah KAUTI, dan saya mengembangkan pelatihan GDC-RS. KAUTI adalah kesepega, menguatkan gantung dan aru, ya, segera menghindari dari COVID-19. Saya mempunyai visi, yaitu dengan menguatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membawa PAPTI, ya, khususnya Capang Surabaya, mempunyai peran dalam ilmu bedak, tingkat nasional, dan kalau bisa, dengan visi tersebut, saya harapkan kita kuatkan anggota PAPTI, ya, tentang ilmu pengetahuan dengan teknologi, yaitu dengan banyak, kalau saat ini, webinar, itu penguatan dalam keanggotaan PAPTI, bekerjasama dengan stakeholder dan PDG-RS, ya, untuk mengatur kesejahteraannya, itu ke dalam, keluar, kita, berperan aktif dalam organisasi kesehatan, ya, saya harapkan nanti saya mendorong anggota PAPTI berperan aktif, saya perlu ditingkatkan perannya, juga tentu PAPTI nasional dan mungkin IKB nasional juga, saya akan mendorong dan memfasilitasi anggota untuk berperan di organisasi itu, selain kemudian mengembangkan pendidikan dan pengaktian ke masyarakat. Nama saya Gili Daniel Mesak, saya lahir di Kupang, NTT, pas 1 Januari tahun 1968, kerjanya di rumah Kakit Suandi, salah satu jejaringnya bedah sutamo ya, jabatannya sementara masih di IGD kepala, lalu di struktural sementara ini kepala bidang keperawatan. Anak saya 4, istrinya 1. Anak saya ada 2 orang yang sudah diterima di Keputus-Keputuran, SD saya itu di NTT di Kupang ya, tapi menyelesaikan SD-nya di Surabaya, lalu SMP-nya juga masih sama, karena SMA saya di St. Louis, lalu S1 saya di Universitas Vijaya Kusuma, Surabaya, lalu PPDS-nya di Barang Jaya Malam. Barusan Pak Bi ikutkan saya yang di 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 2019 kemarin. Poli suka, lalu Tenas kemarin suka juga, sekarang lagi masanya pandemi COVID-19 yang paling enak ya, jogging sama. Pak Bi ini organisasi profesi yang besar ya, Surabaya ini kan terkenal pencetusnya, jadi kita harus terus menjaganya. Ini saya melihat ya, melihat bagaimana rukun, rukunnya anggota Padi pada saat itu dibawanya almarhum Dr. Sukarno Rasmuri itu kita beliau berhasil membuat anggota Pak Bi itu jadi satu keluarga besar yang saling memperhatikan, saling menjaga, saling support, itu satu keberhasilannya almarhum yang kita harus jaga. Cara umum saya inginnya itu kalau dulu Prof Paul Taha Lele, Dr. Ulipur Tejo, itu leader-leader kita yang sudah kasih contoh untuk berbicara di nasional, dan hal itu harus dimunculkan lagi dari generasi-generasi yang bawah ini. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang pandemi, rencana ini, Pak Bi harus gerak, kita harus bantu pemerintah untuk bergerak di tingkat nasional. Dimanakun posisi itu harus bergerak, kita harus jatuh masuk. Saya ingin sedikit mengutip apa yang diungkapkan oleh Bapak Presiden Jokowi, beliau pedator penggaraannya beliau bilang, kita perekonomian kita, atau semua bidang kita, kita mulai seperti komputer kita, kita arista. Untuk mempersiapkan power, kekuatan kita, kita bergerak dengan strategi yang baru, dengan kekuatan yang baru, untuk menghadapi COVID ini. Kalau sekolah sekarang misalnya semua ditarik karena COVID, tapi strategi untuk kearah itu harus tetap ada dengan proteksi-proteksi atau dengan barier-barier kalau memang vaksin belum muncul, kita lakukan saja. Karena kalau sampai semua itu akan menghambat satu generasi kita ke depan. Setiap hasil evaluasi yang kurang kita perbaiki. Kita maju terus. Pada prinsipnya, siapapun yang jadi, saya tetap menyarankan kita kerjasama yang erat. Semua bekerja di bidang masing-masing dengan keikhlasan, tulus untuk melayani teman-teman kita semua. Saya nama Dr. Kurnia Swakutomo Ahli Bedah Alumni FKUNER tahun 1994. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Haji, Surabaya sebagai staff bedah di Rumah Sakit Umum Haji, Surabaya. ada dua laki semua. Dr. Kurnia Kusuma Wardana PT. Kave Pegahian Negeri di Rumah Sakit Sayful Anwar. Yang kedua Dr. Kurnia Kartika Utama Alibedah juga Alimni Uner anaknya Dr. Boni dua. Tinggal di Surabaya penem SMA dari SMA Satu Madiun lulus dokter dari Brawijaya kemudian tujuh tahun di Bukus Kesmas masuk di Bedah Sutomo tahun 89 Juli saya lulus sebetulnya 93 gak ada temannya ujian jadi 94 lulus program dokter masuk tahun 2010 lulus tahun 2012 S2-nya dari Uner S3-nya dari Uner dan Brawijaya Wakil Ketua Komite Medik saya pernah jadi Kepala Bagian Bedah lama ya beberapa periode itu seminar nasional saya pernah tingkat nasional antas nama UNER juga pernah pegang antas nama UNER untuk Prof. Urito saya pernah jadi Ketua-ketua pengajar PPTS melalui 1994 ya saya sekarang menjadi Ketua Alumi SMA 1 Madiun jadi saya juga punya yayasan gamers peduli jadi saya menyantuni anak-anak SMA 1 SMA Madiun yang diterima di negeri kalau dia tidak punya biaya akan saya sekolahkan sampai lulus dan saya sudah puluhan anak-anak Madiun yang diluruskan lewat program saya pendidikan gamers peduli bersama teman-teman Madiunan ya SMA Indonesia disini ada Bu Hatno Prof Hatno ada Prof Naryo karya tulis kalau boleh dibaca di tulisan-tulisan saya di Google ya di subscribe banyak saya di subscribe boleh kamu buka disitu saya termasuk Gweser ya sepeda kunong iya sepeda kunong Gweser balap Gwes pakai sepeda kunong hampir tiap hari semua acara papi saya kira bagus ya karena begini papi ini wacannya yang bagus untuk berdaumun untuk mencari ilmu karena kita ini sebenarnya menggerak daripada roda pedah di Indonesia 80-90% itu kan tidak mudah jadi sebetulnya dari papi ini kita harus bisa membuat supaya papi lebih kokoh kita harus mengundang sub-sub yang bisa mengajari kita supaya jangan sampai agak istilah gampangnya keterebelan kalau kita bekerja karena tidak pernah dapat sehingga bingungan yang tidak dapat ini terdapatkan dengan kos-kos dari papi dan kita harus bersatu enggak boleh dengan keeguruan kita tidak nasionalis tapi ini milik kita semua Indonesia itu Pancasila harus kita bersatu untuk memajukan papi cari ilmu supaya kita itu enggak ketinggalan dengan alibadah di luar sana kita harus disipin kita harus jujur kita harus cinta negara kita kita tetap bekerja dengan ikuti standar pemerintah tentang pengamanan tentang covid jaga jarak cuci tangan lama-lama kan semuanya jadi positif semua masa enggak dikoperasi tapi dalam jangka panjang kan semuanya bisa positif tapi dengan acuannya komunisasi besok tahun depan kemungkinan kan sudah bagus kalau sudah jadi alibadah kan panggilan jiwa kalau tentara perang mereka tugas dalam tugas ya memang pekerjaannya ya kita pekerjaannya begitu ya ya sudah diterima tapi harapan saya kita tetap berhati-hati ikuti haduran mereka biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu tanahku yang kucintai engkau kuhargai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera saya Cahya Winantio inisialnya TWO umur 55 tahun saat ini bekerja di rumah sakit Sudonomadion istri satu anak empat cucu dua lulus alibadah tahun 2002 pengalaman organisasi saya jadi ketua IDI cabang Madiun dua periode mulai tahun 2006 kemudian jadi ketua ikatan alumni Erlangga mulai tahun 2013 dua periode sampai 2020 kemudian jadi bendahara dua di PP PAPI selama tiga periode kemudian hobi saya something in doing simu ya ngamen hobinya musik ngamen harapan saya untuk PAPI Surabaya Raya adalah kita bisa kuyuk rukun maju bersama kita pasti bisa salam 17 Agustus Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih terima kasih kalau ini di suatu tempat di gedung mungkin kita bisa tepuk tangan karena ini kita di depan laptop tidak bisa tepuk tangan tapi kita apresiasi buat empat saudara-saudara kita yang bersedia ini bukan main ini bersedia bersedia dengan hati terbuka untuk memimpin PAPI Surabaya Raya mudah-mudahan itu menjadi amalan beliau-beliunya amin selanjutnya jadi sekarang kita masuk ke agenda berikutnya adalah pemilihan Ketua PAPI Surabaya kita akan mulai jam 12.30 jam 12.30 masih ada waktu 2 menit lagi biar tim IT kita prepare dulu saya persilahkan Mas Tamara untuk prepare votingnya format votingnya saya persilahkan nanti di tabel langsung mulai nanti kita mulai sama-sama setelah tampil oke halo kita keluar dulu kita lift dulu semua gimana? kita lift semua oh enggak enggak langsung 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 nanti keluar di monitor ini ya keluar di monitor kita bisa langsung lihat versi kemarin hasilnya enggak melok ini aku mas ngurus cipre ngos oh Andy apa kabar Andy baik-baik semuanya sehat masih jadi tetangga belum kita? sudah pindah kenapa? masih tetanggaan kita? masih jadi tetangga enggak kita ini? masih siang merdeka kapan lagi ayo duran duran aku sedangkan duran yang belum keteku yang belum keteku turutan itu blackthorn itu lho prof perpaul blackthorn sudah bisa dilatih ya enggak ada beban lah kita belum 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 masih belum 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 kelihatan masih kak belum 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 ini sudah sudah ya oke sudah bisa mulai 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 langsung selamat 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 aku meledong menyalah jadi jadi berewaan gini dok Jogja Radria saya kan saya masker saya kan saya masker saya masker itu dok selamat siang halo 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 satu geng geng sepedaan halo nyanyi langsung nyanyi langsung jadi ketua nyanyi nyanyi biwin lagu sing naik Bali di kota Bali Indonesia tanah air kok nyanyi bareng ya? Indonesia tanah air kok nyanyi bareng ya? yuk enggak Dr. Agung tuh lucu Halo Bandung Dr. Agung Halo Halo Bandung iya ingat saya Halo, Halo Bandung katanya Halo, Halo Bandung iya bener ingat kok teranggung atau mamam ngomong cerita itu ingat Gus nyanyi ngonuh Gus waktu post mic waktu post mic lho Gus kenapa? Almarhum Andung lho sope jeneng aku lali jenengnya sope kamu bisa nyanyi? bisa nyanyi? bisa Raka lagu apa? Halo Bandung ayo nyanyi Halo, Halo Bandung kota kenang-kenangan lalu nyanyi lalu lalu sope Almarhum Almarhum iya besoprasi jantung kan harto harto selamat ulang tahun selamat ulang tahun selamat ulang tahun selalu sehat selamat ulang tahun terima kasih terima kasih selamat ulang tahun 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 Prof Martatko tanpa kacamata jelas ya Prof presbio presbio saya gak ada kandidat putri yang maju harusnya dokter Wivin dokter Suprawe maju harusnya ada sehat ada sehat lho rame juga rame juga seru juga ada promatatko ulang tahun juga iya 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 dikomandu dikomandu dokter Agung dikomandu dokter Agung bareng-bareng layar nyanyi nyanyi bareng selamat ulang tahun untuk Prof Martatko selamat ulang tahun Prof Martatko sehat-sehat selamat ulang tahun selamat ulang tahun dokter Mudar gak musim simping ya dokter Jahyo tadi main organ ya iya belum iya lah ayo dokter Jahyo ayo lagunya apa ya kita nyanyi disini happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday to you lady number one dokter Martatko mau kasih ini kronos mertatko mau kasih nasehat untuk kami semua yang muda-muda kasih nasehat mengasih nasehat dari prof Mau ngomong apa, Dr. Martatko? Ini Paul di sini, Pak Martatko. Pak Paul. Pak Martatko? Nggak kedengaran, Pak Paul. Nggak kedengaran, ya maklum. Terima kasih ucapannya. Oh ya, terima kasih, Mariono. Gimana? Sudah maju semua ya? Bagian pedang. Syukur, Prof. Martatko. Syukur. Selamat panjang umur, sehat-sehat. Syukur. Sehat-sehat. Sehat-sehat, Pak Martatko. Hebat, Pak Paul. Pak Paul hebat ini. Syukur. Siap, siap, siap. Sehat-sehat, teretan jember. Teretan tibi. Teretan jember. Syukur. Kemarin, saya kemalang. Dan, saya kemalang. Dan, saya kemalang buat Pak Syukur dan Mas Jayat. Siap, siap. Salam kembali, Matunun. Matunun. Apa kabar, Prof. Syukur? Sehat, Prof. Syukur. Alhamdulillah, Mas Peter. Wah, ini Mas Peter. Dr. Peter sekarang, dia mestinya jadi, dia akan jadi staffnya Menteri Kesehatan. Prof, syukur kurusan ya, Prof. Agak kurus ya, Prof. Ya, kalau kurusan tidak, tetap saja. Dari dulu 62,5. Saya mengatur. Kurusan dulu. Tidak boleh, naik tidak turun. Sehat, Prof. Siap. Alhamdulillah, saya sehat. Siap, siap. Semangat terus. Siap. Yang kurusan saya, Prof. Mas Agung kurukan daging. Mas Agung tembem. Hari-hari nonton drama Korea, Prof. Teragul di bedana Prof. Syukur. Mas Andrea selalu bertapai tuh jenggotnya, jadi gitu. Pakai masker, Prof. Kalau tetap saja cantik dari dulu. Siap. Tujuh, tujuh. Saya perempuan, Prof. Kalau ganteng, saya mesti ada. Tenan, Re. Tenan, Re. Tenan, Re. Prof. Siap. Dalam. Dalam. Dr. Adilian tuh mirip Pak Amitabe dua tahun yang lalu. Sekarang lebih tua. Sekarang lebih tua dari Pak Amitabe. Mas Agung menghina gue. Mari gini dipotong, ganteng mane. Cukur, Pak. Ganteng mane, Mari. Ganteng, Pak. Ratin, boleh. Gimana menentang, Prof. Ganteng, Pak. Jager suaranya, Prof. 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 Sehat. Kita terima aja padanya. Kita berdoa. Mas Agung telah. Betul. Kok tembem gue gini? Salah kameranya, Prof. Iya, bener. Kameranya saya rusak. Pokoknya kita guyup terus lah, Mas Agung. Di papi ini harus guyup. Betul. Betul, betul, Prof. Saya salut semua sama teman-teman ini. Wah, hebat kerjanya. Betul, betul, Prof. Kita tinggal yang tua-tua ini berdoa aja. Yuk, berdoa. Semoga. Siap, siap. Monggo kita nunggu hasilnya. Hasil yang kita tunjuk. Pak Syukur. Dalam, monopo Pak Paul. Masih makan soto di pojok situ, tak? Sotonya Gumpeng itu. Wah, kalau tiga, di petugas simpang itu. Di petugas terakhir sama Pak Bas. Kadang-kadang, kadang-kadang. Ojo rame-rame. Iya. Tapi kan sudah digoser soto podok. Iya. Pindah, pindah di sana. Dekatnya. Kesumah bangsa. Kesumah bangsa. Kesumah bangsa, iya. Kedepannya sama lima. Kadang-kadang mampir situ, Mas. Hasilnya satu Prof Sekarang jadi lima Ilim tahun berapa Mas? Tahun 76-77 Kalau Pak Dekan ini sekarang harus gila Oh iya lah Biasa aja Mas Kurus mahasiswa Kurus mahasiswa Mas Teman-teman kita maju semua Ini Dr. Uri menjadi direktur Wah hebat Sekali Pokoknya Kita tetap harus guyup ya Kita tetap harus guyup di PAPI ini Saya ingat sekali Siap Prof Matunun Jadi kita akan end pollingnya Jadi sudah masuk 100% dari seluruh partisipan Yang punya hak bilis sudah 100% masuk Jadi bisa kita akhiri dari pollingnya Wah cepat sekali ya Hanya 10 menit Boleh di share pollingnya Boleh dibuka Jadi hasil Perolehan polling 10 menit Calon ketua PAPI Cabang Surabaya Raya 2020-2024 Dr. Bame Arianto 29% Dengan 38 suara Dr. Billy 24% Dengan 32 suara Dr. Kurnia Dr. Kurnia Dengan 8% Dengan 10 suara Dr. Jahio 40% Dengan 53 suara Selamat 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 Alhamdulillah Selamat Selamat pengembira 맞it Nyani dulu Nyani Selamat 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 Satu Dr. Bambang, yang kedua Dr. Bili. Jadi ada tiga kormatur yang dipilih oleh Dr. Cahyo dengan anggota Dr. Bambang dan Dr. Bili. Kita asahkan ya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan waktu, urutan berikutnya adalah kita memberi kesempatan kepada ketua terpilih. Ketua terpilih untuk memberikan sambutan. Saya perhatikan Dr. Cahyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati, guru-guru saya, senior-senior saya, semuanya, pecah-pecah sekalian, teman-teman saya semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya sebetulnya lebih memilih nyanyi disuruh. daripada pijat seperti ini. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita tetap harus kuyuk. Saya kira semua masalah bisa kita hadapi bersama, semua tantangan bisa kita hadapi bersama, asal dengan niat baik kita bersama-sama. Masih ingat pesannya Dr. Urip kemarin, terutama untuk pengurusan SDR, nanti kita akan berdua. Saya mohon dukungan semuanya. Nanti dengan Dr. Bambang Arianta, Dr. Urip kemarin, kita akan buat tim untuk mempermudah bagaimana pengurusan dan tingkat kompetensi sehingga teman-teman bisa mengurus SDR dengan mudah. Silahkan diberikan supaya pengurusan SDR ini karena apa namanya? Dengan pandemi, nanti bisa selesai. Apabil 2021 itu akan jadi pengurusan SDR yang terbesar itu pada bulan April, jadi mulai bulan Oktober itu sudah harus terlalu. Yang lapan. dua orangnya. Jadi kita akan bantu satu orangnya. Saya mau dapakan dengan semua kerjasama kita kita bisa lalui ambil saya kira itu maturun, nyurun juga kalau ada yang kurang tenang. Sekali lagi terima kasih panitia, terima kasih. Terima kasih. Prof. Paul, Dr. Ure, Dr. Ganderali, terima kasih. Terima kasih. Dinamika yang ada bisa tetap berjalan bisa-bisah. selamat bekerja. Selamat bekerja. selamat bekerja, Mas. Siap. Siap. Selamat. Selamat. Saya out sekarang. Maturun. Saya out Maturun. Selamat ketua terpilih. Selamat dokerja, Hyo. Dari Madiun ke Madiun lagi ya. Yang dipilih oleh Permat. Selamat sekalian. Selamat, Mas. Dahyo. Saya mohon selamat bertugas. Masuk di dalam perubatan mohon sekali lagi dengan dorongan dan tangan untuk bersedia bersama-sama untuk mengurus. Langogat Petroleum. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebelum acara kita akhiri kita akan berdoa untuk dipimpin oleh Semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat di suasana kita bisa berkomunikasi dengan baik meskipun komunikasi virtual. ini bermanfaat dan menjadi momen untuk depan lebih baik. Doa akan dipimpin oleh Dr. Muwarti dari Lamongan. Saya persilahkan Dr. Muwarti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih atas upayanya. Terima kasih. Terima kasih. atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.